Eits, jangan lupa, klik tombol subscribe dan tanda lonceng ada di sebelah kanan ya, karena subscribe itu gratis. And please like, share, and comment videonya buat ngedukung Sans Channel biar terus semangat bikin konten-konten terbaru untuk kamu semua. Terima kasih ya. Halo semua, jumpa lagi di Sans Channel. Channel tempat unboxing, review, tips and trick, serta tutorial tentang gadget. Pada video kali ini, kami akan membuat tutorial mengedit menggunakan VLLO bagian stiker. Sebelumnya, kami juga pernah membuat video tutorial mengedit menggunakan VLLO bagian audio atau bagian pertama. Nah, tanpa menunggu lama, langsung saja kita mulai ya tutorialnya. Pertama-tama, klik Create Video atau GIF. Silakan pilih video, foto, atau insert blank scene sebagai background. Selanjutnya, pilih rasio. Untuk YouTube, gunakan rasio 16 banding 9. Untuk mengatur durasi klip, silakan klik dan tarik klip ke kanan. Atau klik menu Duration, kemudian atur durasinya. Pada menu Background, kalian bisa mengganti warna blank scene dengan berbagai warna. Selanjutnya, pilih menu Sticker. Kita akan membahas bagian Motion Sticker terlebih dahulu. Pada menu Motion Sticker, kalian bisa memilih berbagai macam stiker yang telah disediakan oleh VLLO. Jika sudah, klik tanda centang. Klik Until Now untuk memotong durasi stiker, dan klik Until The End untuk membuat durasi stiker bertambah sampai akhir. Atur besar stiker dengan menarik tanda panah ke atas atau ke bawah. Pada bagian Opacity, kalian bisa mengatur tingkat transparansi stiker. Bagian Animation bisa kalian gunakan untuk menambahkan animasi pada bagian awal munculnya stiker, animasi selama stiker muncul, atau animasi pada bagian akhir stiker. Silakan sesuaikan animasi dengan keinginan kalian ya. Pada bagian Blending, kalian bisa mengatur kesesuaian warna stiker dengan background. Pada bagian Post Motion, kalian bisa memberhentikan gerak stiker. Pada bagian Duplicate, kalian bisa menduplikasi stiker. Selanjutnya, kita akan membahas bagian Frame. Pada bagian ini, kalian bisa memilih frame untuk background sesuai dengan keinginan kalian. Untuk mengubah rasio frame, kalian bisa ketuk sekali pada frame. Kemudian, ukuran frame akan berubah menjadi Portrait, atau Square, ataupun Landscape. Untuk setting-setting selainnya pada bagian frame, masih sama seperti pada bagian motion stiker ya. Terakhir, kita akan membahas template. Pada bagian template, banyak sekali animasi bergerak yang dapat kalian gunakan. Seperti ini salah satu contohnya. Agar template tidak menutupi stiker, kalian bisa klik menu Arrangement. Pilih opsi Down untuk menurunkan template, dan opsi Up untuk menaikkan template. Nah, untuk mengekspor video, kalian bisa klik tanda Share pada bagian kanan atas. Hasil editan dapat di ekspor menjadi beberapa format, seperti video, GIF, dan juga Projects. Silahkan dipilih resolusi dan frame rate-nya ya guys. Kemudian klik Export. Ini dia hasil editannya. Nah, segitu dulu ya video kita kali ini. Kalau kalian terbantu dengan adanya tutorial pada video kali ini, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa pada video Sans Channel berikutnya.